Pemirsa selain terkenal dengan keindahan alamnya, Bangka Belitung juga memiliki ragam kuliner khas, salah satunya adalah lempah kuning. Lempah kuning khas Bangka kaya akan rempah-rempah. Kuliner satu ini diakini berhasil dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Bangka Belitung memang sudah tak asing lagi dengan keindahan pemandangan alamnya yang eksotik, namun ragam kulinernya juga tak kalah menarik. Salah satunya lempah kuning kuliner khas Bangka kaya akan rempah-rempah ini, dengan cita rasa asem pedas super enak dijamin bikin ketagihan. Untuk membuatnya cukup mudah, siapkan bahan dasar rempah-rempah seperti kunyit, cabai rawit, lengkuas, bawang, ditambah bumbu-bumbu pelengkap seperti sasa, garam asam jawa dan terasi, serta ikan yang segar. Rempah-rempah yang sudah dicuci bersih kemudian dihaluskan bersamaan dengan asam dan terasi dengan cara diulek ataupun di blender. Setelah menyatu, masukkan ke dalam air mendidih. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu masukkan ikan segar ke dalamnya bersama penyedap rasa dan garam. Tunggu 15 hingga 20 menit, lempah kuning pun siap disajikan. Lempah kuning bagi masyarakat Bangka umum digunakan sebagai lauk makan bersama nasi, dan lebih enak ditambah sambal terasi lengkap dengan lalapan. Sering mengkonsumsi lempah kuning ini diyakini bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena kaya akan rempah-rempah. Tidak hanya ikan lempah kuning pun juga populer menggunakan bahan daging. Daging sapi maupun ayam yang bisa ditambah dengan pucuk kedondong ataupun nanas sehingga menghasilkan kuah dengan rasa asam yang khas. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto AINIS melaporkan.